Bab 1052 Menantu Underatet Apa yang terjadi? Klan Warak kosong dan hanya ada sedikit master sempumai yang tersisa wakil pimpinan, yang terkuat di sini, sedang disiksa dan klan Ovin yang dipimpin oleh Bianca semuanya juga sangat berapi-api, ada juga sekelompok master sempurna seperti Biksu Byuhon membantu. Tidak masalah jika tidak bisa menghadapi semua orang, tapi kenapa perlu mengirim sinyal bahaya? Menghadapi tatapan curiga Dante, Juliet merentangkan tangannya. Jangan lihat aku, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sebelumnya hanya melacak lokasi tunanganmu dan tugasku untuk menyelamatkan dia sudah berhasil diselesaikan. Kamu yang tugas mengendalikan suasana. Setelah mendengar ini, Dante tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengambil Lily dari pelukan Juliet, dia langsung memeriksanya dengan hati-hati dan diam-diam bersyukur. Mungkin karena setengah dari darah klan Warak di tubuh Lily masih berguna untuk klan Warak, maka Lily tidak dibunuh. Tapi keparahan luka daging dan darah yang dideritanya jelas merupakan luka terberat yang pernah Dante lihat. Dante dengan cepat mengeluarkan jarum emas dan setelah menusukkan beberapa jarum, dia meletakkannya di punggungnya dan melirik Vigo, yang wajahnya benar-benar rusak, dia berbaring di tanah dan darah muncrat dengan liar. Bukankah klanmu selalu memiliki kebiasaan bunuh diri setelah dipermalukan? Aku akan memberimu kesempatan ini. Aku akan kembali setelah aku membunuh sisa klanmu. Jika kamu tidak bunuh diri, maka aku akan menyiksamu lagi. Mulai sekarang, aku hanya akan menyiksamu tanpa akhir, hidupmu seolah-olah sedang sekarat. 10 menit kemudian, menurut arah sinyal bahaya sebelumnya, Dante dan Juliet mencari ke segala arah dan Ahimya menemukan dinding batu yang diukir dengan banyak coretan. Di sini, angin menderu-deru, seperti tangisan hantu, seperti binatang buas yang melolong. Bahkan Master dengan pelatihan sempurna akan kesakitan merasakan hembusan angin yang menusuk tulang. Jika terkena hembusan dalam waktu lama, mungkin tidak akan tahan. Inilah tanah terlarang klan Warak, empat tembok ganas. Jika ada seseorang di klan secara serius melanggar aturan klan, atau membuat kesalahan besar, mereka akan dihukum untuk datang ke sini menghadap tembok dan memikirkan kesalahan mereka. Terlebih lagi, di antara klan Warak, tingkat kekejaman ketika dikirim ke empat tembok setan untuk merenungkan dosa-dosa mereka adalah yang kedua setelah hukuman pemumian dan bahkan lebih tinggi dari hukuman mati, yang menunjukkan betapa mengerikannya ini. Setelah bergegas, Dante mengerutkan kening saat melihat Bianca dan orang lain dalam kondisi baik kecuali beberapa tetua yang terluka dan meninggal. Bukankah kalian tidak apa-apa? Kenapa mengirim sinyal bahaya? Bianca tetap diam, hanya menunjuk ke depan dengan wajah cemberut. Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh dia, Dante melihat bahwa lusinan klan Warak telah berkumpul bersama pada saat ini dan menilai dari posisi mereka, sepertinya membentuk formasi besar. Dante. Biuhon tersenyum kecut dan berkata, awalnya kita keasikan membantai mereka. Ratusan klan Warak sudah kita bunuh dan sekarang hanya menyisakan belasan, tapi siapa sangka mereka memancing kita ke tempat mengerikan ini? Aku dengar dari mereka bahwa formasi yang mereka bentuk sekarang adalah formasi perlindungan milik klan Warak, bernama formasi Kulawangsa. Segera setelah itu, tetua klan Ovin memulai berbicara lagi, menunjuk ke objek seukuran koin yang perlahan berputar di atas formasi, dan berkata, lihat, benda itu tampaknya adalah tulang leluhur klan Warak. Tulang leluhur ini memang tidak bisa ditebak. Dikombinasikan dengan formasi perlindungan klan yang dibentuk oleh belasan orang ini, pertahanannya akan sulit dipatahkan meski kita bekerja sama. Itulah sebabnya aku memerintahkan dia untuk mengirimkan sinyal bahaya untuk mengundangmu datang membantu. Dante Mendonga, dia lihat bahwa benda seukuran koin itu sangat mirip dengan pedang ganas yang dia punya dalam hal warna dan aura ganas yang dilepaskannya. Setelah merasakan pedang ganas di cincin penyimpanannya, reaksinya jauh lebih kaget dari sebelumnya dan matanya hanya bisa berkedip. Pada saat ini, dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa apa yang disebut tulang leluhur klan Warak adalah salah satu pecahan yang jatuh dari tubuh pedang ganas itu. Hanya saja entah apa yang terjadi kemudian, klan Warak memperolehnya dan secara tidak sengaja mereka buat sebagai tulang leluhur. Tampaknya perjalanan ke klan Warak ini selain menyelamatkan Lily juga memberiku keuntungan besar. Dengan memikirkan ini dalam hati, Dante tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera berdiri, maka semua orang tercengang, Dante berubah menjadi bayangan darah dan terbang menuju formasi kula wangsa yang dibentuk oleh sekawanan orang klan Warak. Hanya satu tusukan tajam menyebabkan retakan halus seperti jaring laba-laba muncul pada lapisan energi yang sangat kuat di depan formasi, menyebar dengan cepat ke segala arah. Melihat ini, Byuhon dan para tetua klan Ovin lainnya tertegun dan kemudian mendecahkan lidah mereka. Menantunya sangat undera Tet. Melihat hal tersebut, belasan anggota klan Warak kaget. Segera setelah itu, terdengar ledakan teriakan. Cepat, korbankan darah. Mulailah dari orang dengan alam terlemah. Segera, satu demi satu anggota klan Warak mulai meledakan diri. Bertindak tegas, tanpa keraguan. Saat kabut darah meledak, tampak formasi besar dan potongan tulang leluhur, di atas formasi besar menyedot sari darah, tidak hanya semua retakan di permukaan formasi besar langsung diperbaiki, tetapi energinya kian melambung. Namun, di depan Dante, yang memiliki tubuh kuat dan kekuatan dari darahnya, itu masih tidak bisa menahan ledakan palu Dante. Setelah menahan selusin serangan gilanya, retakan mulai menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan pada saat ini, ketika keputusasaan di hati tiga puluhan anggota klan Warak yang tersisa semakin berat, tampak wakil pimpinan mereka berjalan keempat rembok sengit dengan tergopoh-gopoh. Dante menoleh sedikit dan melirik Vigo. Kamu masih tidak tahu diri juga. Lupakan saja, selama kamu memimpin dan berlutut di hadapanku bersama seluruh klan Warak untuk memohon belas kasihan, mengakui kesalahanmu dan bertobat, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup. Minta maaflah dengan rendah hati dan tulus, oke. Bab 1053 Kekuatan Tulang Leluhur. Kamu ingin aku mengakui kesalahanku pada penjahat seperti dia. Mimpi. Nah, aku tidak akan mundur dari kata-kataku barusan. Kamu tidak bisa menyelamatkan wanita itu. Dia akan menjadi bahan pelatihan setelah putra suci klan kita keluar. Pada saat itu, semua yang ada pada wanita itu akan dinikmati sepenuhnya oleh putra suci kita. Dan kamu, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan dia, tepai kamu juga tidak akan bisa pergi. Bahkan jika aku harus mengirbankan semuanya, aku akan bisa membunuh kalian semua. Ah! Dante mencibir lagi dan menginjak tanah dengan tomba kuno di tangannya, tampak sedikit tak berdaya. Dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak kemaitan, tapi beberapa orang memang cari mati. Apa kamu yakin? Kamu bisa. Ham, kamu akan lihat. Setelah selesai berbicara, Vigo tidak mengatakan apa-apa lagi dan perlahan-lahan naik ke udara di bawah tatapan semua orang dan energinya sendiri mulai melonjak tajam. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Klan Ovin dan para tetua baru saja berseru, lalu Vigo memberikan perintah yang sangat bertolak belakang dengan perintah sebelumnya. Semuanya, lakukan kataku. Segera ledakan diri kalian dan korbankan semua yang ada dalam darah kalian untuk formasi. Mulai dari alam tertinggi ke rendah. Setelah mendengar itu, di antara 30-an anggota klan warak yang memiliki level tertinggi ragu-ragu untuk sementara waktu dan ketika mereka melihat bahwa seluruh tubuh Vigo telah benar-benar meledak, mereka tidak ragu lagi. Mereka menahami niat wakil pimpinan yaitu ingin memberikan kesempatan bertahan hidup bagi anggota klan yang meski tidak kuat tapi masih muda, yang dapat dianggap sebagai secerca harapan bagi klan warak. Pada saat yang sama, setelah dapat contoh dari Vigo, mereka yang memiliki alam tinggi akan menghancurkan diri sendiri terlebih dahulu, yang juga dapat memaksimalkan kekuatan formasi perlindungan klan. Boom! 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 Burn! Saat sejumlah klan warak dengan tingkat pelatihan tinggi meledakkan diri satu demi satu, formasi Kulawangsa segera dipenuhi kabut darah. Aura yang dikeluarkannya juga membuat Dante mulai mengernyitkan dahi. Dibandingkan dengan tadi, ini telah ditingkatkan beberapa kalit. Hahaha! Vigo, yang tinggal tubuh yang sangat ilusi, sepertinya bisa dihamburkan hanya dengan angin, tertawa terbahak-bahak. Hari ini, siapapun yang macam-macam dengan klan kita akan mati. Formasi Kulawangsa, mulai. Formasi besar diaktifkan lagi dan lapisan pelindung sebelumnya telah terbentuk, berubah menjadi kristal berwarna merah. Pada saat yang sama, tulang leluhur yang tergantung di atas formasi, menyerap sejumlah besar energi darah dan kekuatan formasi, berubah menjadi binatang raksasal. Binatang raksasa itu memiliki sayap di punggungnya, tubuh domba dan gigi harimau, kepala manusia dengan lengan besar dan matanya ada di bawah ketiaknya, itu adalah salah satu dari empat hewan buas kuno, roh warak. R-O-A-R-R-I Tampak roh warak yang muncul dari tulang leluhur klan warak meraung ke atas, membuat suara aneh dan aura ganas terus-menerus keluar dari tubuhnya seperti banjir yang meluap. Ini. Melihat ini, Bianca dan klan Ovin memasang ekspresi serius di wajah mereka. Aura roh warak itu sangat dekat dengan master sempurna tingkat akhir. Aku tidak menyangka klan warak memiliki serangan seperti itu. Sekelompok gerombolan, ditambah master menengah sempurna yang telah dilumpuhkan dengan para oleh Dante, bisa menggunakan formasi ini untuk memanggil roh leluhur mereka. Roh warak ini telah melampaui batas dari apa yang bisa kita tangani, Nona muda, kita akan kalah telak, haruskah kita mundur? Narnun, saat Biksu Biuhon mengusulkan untuk mundur, dia melihat sosok roh warak dengan aura yang kuat dan ganas di sekitar tubuhnya, berlari di udara dan menukik ke arah mereka. Mati, mati kau. Ini akan setimpal karena setidaknya banyak orang di antara kalian akan mati. Saat berikutnya, Dante tiba-tiba terangkat ke udara dan langsung meleburkan elemen angin dan api ke dalam tombak naga di tangannya, membuatnya terbakar. Dan Tel, Biuhon, para Biksu Kuil Sanghon dan klan Ovin semuanya berseru. Bianca dan Juliet merasa gugup pada saat yang sama, meskipun wajah cantik mereka penuh kekhawatiran, mereka tidak mengatakan apa-apa. Menghadapi warak yang ganas dan kuat, Dante adalah satu-satunya di kelompok mereka yang bisa melawannya, jadi mereka semua hanya bisa berdoa dalam hati. Wowul! Api memanfaatkan angin, dan angin membantu api, sehingga serangan Dante sangat cepat dengan daya ledak sangat tinggi. Bisa digambarkan dengan satu kata, mengerikan. Saat berikutnya, tusukan tombak yang tajam dan cakar dari roh warak saling berhadapan dengan berani. Boom! Pada saat yang sama ketika ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, energi setelah ledakan itu juga mengguncang Biksu Biuhon, Bianca dan yang lainnya sehingga mundur dengan keras. Namun ketika energi itu menghantam lapisan pelindung kristal berwarna merah di luar formasa tanda kurang lebih kulawangsa, tidak ada kerusakan sedikitpun. Tampak pertahanannya sangat kuat. Boom! 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 Pertarungan berdarah satu lawan satu antara manusia dengan binatang buah setelah dimulai, adegan itu benar-benar mengejutkan. Setelah beberapa saat, jiwa Vigo yang hampir lenyap melihat ini, dan wajahnya langsung murung. Di luar dugaan, dengan serangan sebesar ini, tidak banyak yang terjadi, segera menoleh untuk melihat enam anggota klan yang tersisa dan baru saja menerobos ke setengah langkah sempurna. Kenapa kalian diam saja? Cepat! Cepat! Mendengar ini, enam anggota setengah langkah sempurna mengertakkan gigi setelah saling memandang, melangkah maju satu demi satu dan meledakkan diri pada saat yang sama. Dan setelah formasi besar melahap semburan energi darah segar lainnya, aura roh warak juga langsung menguat. Setelah kekuatan serangannya meningkat, dia lebih unggul ketika menghadapi Dante. Boom! Cakar lain menyerang dan Dante mampu menblokir dengan tombak naga di tangannya, tapi dia juga jatuh ke tanah dan bahkan kedua kakinya sampai terkubur dalam di tanah. Nah, kesombongan dan keangkuhanmu sebelumnya benar-benar akan kamu sesali sekarang. Bagaimana cakar leluhur kita yang ganas barusan? Biasa saja, masih bukan apa-apa. Saat berbicara, Dante sembari menarik kakinya keluar dari tanah. Omang kosong. Vigo mengutuk dengan marah. Formasa tanda kurang lebih kulawangsa kita ditambah kekuatan tulang leluhur akan bisa mengguncang langit, apalagi kamu. Satu cakar saja cukup untuk membunuhmu. Segera, jiwa Vigo mulai membentuk segel satu demi satu dan di bawah gelombang terakhir yang ganas yang dilepaskan olehnya, keganasan roh warak juga sepenuhnya bangkit. Sambil mengaum, roh itu tiba-tiba mengangkat lengannya yang sangat tebal dan kedua cakar raksasa itu menyerang Dante pada saat yang sama lagi. Bab 1054 memohon. Boom! Cakarnya Ahimya menyerang ke tanah dengan keras, tapi Dante tidak terlihat di manapun. Bianca, Bianca, Juliet dan yang lainnya menatap kosong ke tanah di bawah kedua cakar roh warak. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Dante sudah diserang, ini sungguh tidak bisa diprediksi. Hehehehe, dia pantas matil. Perasaan memenggal kepala seorang penjahat dengan tanganku sendiri sangat menyenangkan. Vigo tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat, lalu mengalihkan pandangannya ke Bianca dan Juliet, mulai tertawa lagi. Hei! Salah satu kamu adalah jenius yang sangat langka di klan Ovin, yang darahnya sangat murni. Satunya lagi adalah jenius dengan kekuatan jiwa, tubuhmu pasti sempurna, hehehehe. Sesudah mendengar itu, kedua wanita itu mengerutkan kening, wajah mereka penuh dengan rasa jijik dan mereka sangat tidak nyaman dengan tawa anehnya. Klan waraku akan memanfaatkan kalian berdua sebaik-baiknya, hehehehe. Saat mengatakan itu, dia mengendalikan roh warak lagi, mengunci aura kedua wanita itu dan membuka mulutnya yang besar ke arah mereka, lalu menghisap dengan kuat. Nona muda, Biuhon dan Biksu lain dari Kuil Sanghon juga tetua dari klan Ovin menjadi cemas ketika melihat Bianca tersedot dan akan ditelan oleh roh warak dalam beberapa detik. Mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk merebut kembali Bianca dan Juliet yang sudah tersedot ke udara. Ham, dasar pengganggu, Pergil, Figo berteriak dan mengutuk, kemudian roh warak mulai mengaum lagi sehingga kekuatan hisapnya meningkat. Segera, bahkan benda di sekitar Bianca dan Juliet sudah dipecah menjadi kepingan dan ditelan. Biuhon dan yang lainnya terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah karena seluruh tubuh mereka tersedot. Dalam sekejap mata, kedua wanita itu sudah tersedot sampai ke tepi mulut besar roh warak. Sesudah saling memandang, pada saat kritis, mereka tidak memiliki dendam satu sama lain dan keduanya tersenyum pahit. Lagi pula kita akan mati, ayo bertarung. Bianca berbisik dan Juliet langsung mengangguk. Oke, Narnun, tepat ketika kedua wanita itu hendak menggunakan cara terakhir mereka untuk memberi perlawanan, mereka merasakan hisapan keras tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tidak ada tanda apa-apa. Hah! Apa yang terjadi? Mereka agak tercengang, lalu terdengar teriakan pilu darat tanda kurang lebih roh warak di depan mereka. Ark! Tampak roh warak yang sangat besar jatuh ke tanah seperti bukit yang runtuh. Boom! Untuk beberapa saat, langit penuh dengan debu dan ketika debu menghilang, semua orang melihat sosok muda ramping di kaki roh warak. Itu adalah Dante yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Begitu muncul, tombak naga balrok sudah menusuk pergelangan kaki roh warak dan langsung roh warak itu diayun-ayunkan. Kedua wanita itu menghela napas lega dan segera mundur, supaya tidak merepotkan Dante. Figo tampak ngeri. Ini, bagaimana bisa? Mustahil. Sambil tetap mengayunkan roh warak, Dante menoleh dan melirik tubuh roh Figo. Khusus untukmu, akan ada hal yang lebih mustahil lagi terjadi. Sesudah mengatakan itu, inti kristal besar lainnya yang tersimpan dalam darah warak meledak lagi, berubah menjadi gelombang energi mengamuk yang membanjiri tubuh dan tulangnya. Segera sesudah itu, di bawah tidak percata Figo, Dante yang kekuatan tempurnya meningkat tajam, membanting roh warak keempat tembok. Boom! Keempat tembok itu mulai bergetar hebat dan roh warak juga berguling ke tanah, tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Dua detik kemudian, siu, Dante melemparkan tombak naga balrok dengan keras hingga menembus kepala roh warak dalam sekejap. TIDAKI. TIDAKI. Figo mengeluarkan raungan marah, tubuh jiwanya mulai memudar dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi ledakan energi terakhir dan menyatu dengan lapisan kristal berwarna merah di depan formasi kulau wangsa, roh warak juga hancur total. Diubah menjadi bentuk aslinya seukuran koin, Dante masukkan ke dalam cincin penyimpanan. Apa kamu baik-baik saja? Dante berbalik dan bertanya kepada kedua wanita itu, mereka menganggukan kepalanya, terlihat cukup baik. Lalu di depan tampak 20 anggota klan warak yang ketakutan dan terheran-heran, dia segera mengambil Lily yang sudah diabaringkan di satu sudut. Lily, klan warak sudah menyiksamu, jadi hari ini, aku akan menghancurkan klan ini, mengambil warisannya dan melampiaskan amarahku. Formasi perlindungan klan maiz dipertahankan oleh 20 anggota klan warak yang tersisa. Ketika Dante sampai ke lapisan kristal merah itu, dia meninju dengan berani. Boom! Lapisan kristal merah bergetar hebat, tapi nyaris tidak terjadi apa-apa. Apa itu kurang? Kalau begitu terima inif. Inti kristal besar digunakan dalam diri Dante dan meninju lagi. Rang! Retakan seperti jaring laba-laba tiba-tiba muncul di dinding kristal merah dan mulai menyebar dengan cepat. Ketika 20 orang anggota klan warak melihat ini, hati mereka tenggelam. Segera sesudah itu, Dante menyerang dengan tombak dan dinding kristal merah yang sudah penuh dengan retakan itu hancur berkeping-keping. Kedua puluh anggota klan warak semuanya menjadi pucat dan mereka terhuyung-huyung ke tanah dengan sangat marah. Di mata mereka saat ini, Dante seperti dewa iblis, yang sudah membuat mental mereka kacau. Warak yang selalu mereka banggakan menjadi sangat lemah di depan dewa iblis ini, seolah-olah bisa dihancurkan dengan satu jentikan jari. Nguwung! Sesaat kemudian, Dante terlihat tak peduli dan mengangkat tombak naga balrok lagi, namun saat dia ingin menghabisi semua sisa klan warak di depannya, bahunya tiba-tiba menegang. Memalingkan kepalanya, dia melihat Lily mengerahkan seluruh kekuatannya, mencengkeram bahu Dante dengan erat, meskipun dia terlalu lemah untuk membuka matanya, bibirnya mulai bergerak. Dia berkata, Dante, jangan, jangan bunuh lagi. Tinggalkan mereka sendiri, ambil saja, aku mohon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!